Satu balita pasien positif COVID-19 asal Cilacap, Jawa Tegah dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Forkom Pimda yang ikut mengantar ke pulangannya meminta warga untuk tidak mengucilkannya. Adalah RA balita asal desa Bulupayung, Cilacap, Jawa Tegah salah satu pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh usai tim dokter melakukan tes swab yang terakhir dan hasilnya negatif. Sebelumnya, RA mempunyai riwayat perjalanan dari zona merah COVID-19 mengikuti orang tuanya yang mudik ke Kampung Halaman pada bulan Maret lalu. Pasien ini sempat menjalani masa isolasi di RSUD Cilacap. Kesembuhan balita RA disambut gembira tim dokter termasuk Forkom Pimda Kabupaten Cilacap. Pasien diantar pulang hingga ke rumahnya sekaligus mensosialisasikan agar warga mau menerima pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Hingga kiri di Cilacap masih ada 21 orang yang berstatus PDP dan 140 orang ODP yang secara intensif diawasi oleh petugas kesehatan setempat. positif COVID-19, kita diri masing-masing, ini penting. Jadi kalau ada satu tertular, itu bisa nular kebanyak orang. Jadi yang penting, warga semua itu penting lah, pakai masker. Ini penting, cuci tangan, atus, wiskwe pakai aja kumpul-kumpul Pandanato. Dia yakin lah, Cilacap mengkobersi sekarang virus. Amin. Amin.